Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel IT Autodidak Dan untuk video sebelumnya kita sudah banyak membuat objek 3 dimensi Dan di video kali ini kita akan buat lagi objek 3 dimensi Oke teman-teman, silahkan untuk teman-teman yang baru melihat channel ini Untuk bisa klik like, share, dan subscribe ya Dan jangan lupa tekan loncengnya supaya bisa dapat notifikasi Kalau ada video baru dari channel IT Autodidak Oke teman-teman, untuk video kali ini kita akan membuat sebuah objek 3 dimensi pedang ya Seperti apa cara membuatnya Simak terus aja teman-teman ya video ini dari awal sampai akhir Karena membuatnya cukup mudah dan cukup sederhana aja teman-teman Simak terus ya teman-teman videonya Oke langsung kita buat pedangnya ya teman-teman Ini sudah ada objek kotak Kita tidak pakai ini dulu Kita delete ya Kemudian kita add mesh Kita bikin bagian bawahnya Menggunakan objek silinder Kita tekan sampai 3 Terus tekan rotate R ya Terus rotate nya 90 Oke ya Nah seperti ini Anggap 1 ya Tekan sampai 1 Ini bagian bawahnya ya Kita perkecil dulu S ya Oke Ya Setelah itu kita perkecil bagian sumbu Y nya S Y Nah jangan terlalu tebal ya Dikira-kira aja teman-teman Oke segini Sekarang kita edit Mencet tab Mencet 2 Untuk mengganti add ke select ya Kita buat loop cut nya ya teman-teman ya CTRL R Oke Nah loop cut nya dibiarkan di tengah ya teman-teman ya Kalau sudah kita ganti ke face select Atau pencet angka 3 Terus kita pilih ini ya Plus CTRL 6 pad plus Oke Kita hilangkan face yang sudah kita pilih Nah seperti itu Setelah itu kita masuk ke ini Modifier properties Kemudian add modifier Kemudian kita mirror Nah sumbunya sumbu Sumbu Z teman-teman Aksis Z Oke Seperti ini Kalau sudah kita pilih bagian ini Kemudian pencet I Ya Oke Seperti ini ya Kemudian pencet E Ini kita dorong ke belakang ya Oke Kemudian Kita pencet S teman-teman Oke Nah Tidak mengecil ya Kemudian kita pencet I lagi Kita perkecil lagi Ya Kemudian E lagi teman-teman Kita kira-kira aja ya Oke Dikira-kira Dipasih segini ya Oke Dikit lagi Ya Seperti itu Kemudian Kita pencet S lagi Nah Seperti ini Kemudian kita Pencet CTRLB Supaya gak tumpul Oke Seperti ini teman-teman Untuk bagian bawahnya Sudah jadi ya Ini kita Bevel Nah Kita bevel ya Setelah itu Kita Bikin lagi Add modifier Kemudian Subdivision surface Kemudian Kita Buat Loop cut lagi Semuanya Di Loop cut Menggunakan CTRLR Gunanya Untuk Mempertegas Garis Sekarang kita Set smooth Nah Oke Kalau sudah Seperti ini Sekarang Kita add Untuk Menambahkan Objek Silinder Yang akan kita Buat Menjadi Pegangan Dari pedang Ini teman-teman Kita edit Untuk Pegangannya Teman-teman Ya Kita pencet S Kita pipihkan Ya Kita pipihkan Supaya tidak membulat Banget Oke Ya Sip Kalau Sekiranya Bagian Bulatannya Terlalu Debal Bisa Ditipiskan Teman-teman Nah Oke Disesuaikan Aja Oke Cukup Untuk Pegangannya Kalau Kurang Panjang Panjang Ini Lagi Aja Teman-teman Oke Seperti Ini Ya Dikira-kira Aja Untuk Panjang Teman-teman Kalau Sudah Sekarang Kita Buat Bagian Sininya Teman-teman Kita Ganti ke Object Mode Kemudian Add Mask Cube Nah Oke Setelah Ini Kita Edit Untuk Bagian Cube Kita Buat Loop Cut Di Kemudian Kita Ganti Ke Face Select Kita Pilih Face Bagian Sini Kemudian Catar L Numpet Plus Oke Kemudian Seperti Biasa Kita Hilangkan Face Terus Kita Add Modifier Kita Mirroring Oke Kita Buat Terusannya Ini Terlalu Panjang Nah Segini Kita Perpanjang Dulu E Kita Perkecil Dulu Ya Teman Teman Nah Kita Pilih Bagian Ini Aja Nah Ya Seperti Ini Kemudian Kita Pilih Lagi Yang Bagian Ini Oke Kita Pilih Lagi E Kemudian Di Rotet Ya Teman Teman Ini Kita Perkecil Bagian Ininya Oke Untuk Bagian Pangkal Ini Kita Add Modifier Kemudian Kita Subdivision Surface Oke Kita Bikin Loop Cut Ya Teman Teman Oke Seperti Ini Selanjutnya Untuk Pedang Mata Pedang Kita Buat Menggunakan Object Cube Lagi Teman Silahkan Teman Teman Untuk Di Edit Edit Sesuai Dengan Kreativitas Teman Teman Aja Ini Kita Panjang In Lagi Teman Teman Oke Seperti Ini Teman Teman Nah Pedang Kita Nah Seperti Ini Kalau Mungkin Kurang Panjang Bisa Dipanjang In Lagi Silahkan Dikreasikan Aja Teman Teman Selan 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 Untuk Bagian Mata Pedang Ini Kita Edit Kita Bikin Loop Cut Lagi Di Bagian Tengah Nah Seperti Ini Teman Teman Kita Ganti Ke Face Select Kemudian Seperti Biasa Catar L6 Pad Plus Kita Hilangkan Face Bagian Nah Yang Itu Kemudian Add Modifier Kita Mirroring Lagi Oke Selanjutnya Kita Cembungkan Sedikit Bagian Sini Kita Ganti Dulu Ke Add Select Kita Pilih Untuk Add G Yang Itu Kemudian 6-3 Kita Cembungkan Sedikit S Y Selanjutnya Kita Bikin Loop Cut Lagi Catar LR Bagian Sini Nah Oke Untuk Bagian Tajamnya Yang Sebelah Sini Oke Nah Kita Tarik Sedikit Seperti Ini Teman Teman Semisal Kurang Tipis Bisa Ditipis Lagi Teman Teman Selanjutnya Untuk Bagian Mata Pedang Ini Kita Set Smooth Seperti Ini Teman Teman Kemudian Untuk Add Modifier Kita Bikin Simple Oke Seperti Ini Teman Teman Selanjutnya Kita Buat Pegangan Ini Kita Modifier Lagi Seperti Ini Kita Edit Kita Buat Loop Cut Lagi Teman Teman Disini Oke Segini Kita Pilih Yang Bagian Bawah Ini Oke Kita Shift D Kemudian P Selection Oke Sekarang Kita Extrude Kita Berbesar LTE Extrude Fast Along Mungkin Ini Bisa Di Keataskan Nah Seperti Ini Selanjutnya Kita Copy Ini Ini Teman Teman Shift D Oke Bikin Manual Aja Teman Teman Ya Seperti Ini Teman Teman Untuk Pegangannya Bagian Pegangannya Bisa Dikreasikan Aja Teman Teman Untuk Silinder Yang Pegangan Bagian Ini Kita Subdivision Surface erve Ec voter Terima P B יבu 接 P Pegangan untuk bagian bawahnya kita buat agak sedikit runcing bisa teman-teman ini ya kita tambahkan objek lagi kemudian kita tambahkan silinder ya Nah seperti ini kita perkecil ya ya oke seperti ini teman-teman kita subdivision surface ya seperti ini untuk video selanjutnya kita buat materialnya teman-teman ya untuk video part 1 nya ini kita sudah berhasil membuat pedangnya dengan cara yang cukup mudah nanti silahkan teman-teman untuk yang mau melihat di part 2 nya kita akan lanjutkan untuk menambahkan material besi pada pedang yang sudah kita buat terima kasih teman-teman sudah nonton video ini dari awal sampai akhir jangan lupa untuk klik like share dan subscribe serta tekan loncengnya supaya teman-teman bisa dapat notifikasi kalau ada video baru dari channel IT Autodidak terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh